Ketua DPR DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, terkejut ramainya pemberitaan soal usulan kenaikan gaji maupun tunjangan anggota Dewan di masa pandemi COVID-19 ini. Dalam pernyataan resminya, Prasetyo membantah jika Dewan meminta kenaikan gaji dan tunjangan di masa krisis akibat pandemi COVID-19 ini. Berikut keterangan Ketua DPRD DKI kepada wartawan. Saya tegaskan di sini sekali lagi bahwa gaji Dewan tidak akan naik selama gaji gubernur tidak naik sesuai dengan mekanisme PP nomor 18 tahun 2017. Di mana gaji anggota DPRD hanya 75% dari gaji gubernur. Wakil Ketua DPRD 80% dari gaji gubernur. Dan saya sebagai Ketua DPRD sama kebukannya gaji dengan gubernur. Diberitakan sebelumnya, rancangan anggaran rencana kerja tahunan DPRD DKI Jakarta tahun 2021 menjadi sorotan. Setiap anggota legislatif dialokasikan anggaran sebesar Rp8,38 miliar per tahunnya.